Aksi vandalisme coret dinding gerbang batas kota Cilacap kembali terjadi. Sejumlah coretan penuhi bagian bangunan hingga mengganggu pemandangan jalan menuju kota Cilacap. Dikarenakan pemeliharaan bangunan masih dikelola swasta, nasingatkan dan beri waktu 3 hari untuk membersihkan. Aksi vandalisme terjadi di Tugu atau gerbang masuk kota Cilacap tepatnya di Jalan Raya Karangkandri Cilacap, Jawa Tengah. Hampir kedua sisi bangunan penuh coretan berwarna sehingga mengganggu pemandangan para pengguna jalan. Terlebih, jalur tersebut merupakan batas menuju kota Cilacap. Kepala Bidang Kawasan Permukiman Kusnadi mengatakan bahwa pemeliharaan Gapura atau gerbang Cilacap memang dibawah pengawasan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Cilacap. Namun untuk Gapura, di jalan tersebut dibangun oleh swasta dan belum diserah terimakan. Kedati demikian, pihaknya sudah meminta kepada yang bersangkutan untuk dirapikan dan dicat kembali dalam waktu 3 hari ke depan. Dan jika terjadi masalah dalam pemeliharaannya, akan ditindaklanjuti dengan segera. Disperkimta memang mengelola terhadap seluruh gerbang batas khususnya, baik di batas provinsi maupun kabupaten, termasuk salah satunya gerbang yang ada di sekitar kota. Cuma kebetulan untuk gerbang yang ada di Karangkandri itu, itu belum ada serah terima dari pihak yang membangun. Itu kebetulan dikelola oleh pihak swasta seseorang. Namun sampai saat ini, ketika ada sesuatu hal yang harus diperbaiki atau dirawat, sementara kita masih lakukan untuk mengingatkan, menegur pemiliknya untuk diadakan, perawatan, salah satunya pengecetan dan sebagainya. Ketika saat ini juga kondisinya yang terakhir, banyak coret-coretan di sana. Ini juga sudah saya ingatkan untuk segera dilakukan perbaikan. Saya kasih waktu 3 hari untuk menyelesaikan, supaya coret-coretnya hilang di sana. Ada pun nanti hasilnya seperti apa yang jelas ketika ada masalah, ya nanti kita yang untuk menyelesaikan selanjutnya. Sedangkan menurut warga sekitar, aksi coret-coret dinding bangunan Gapura di Karangkandri sudah berlangsung lama. Namun warga sekitar tidak mengetahui siapa oknum pelakunya, karena kejadian tersebut sering terulang. Warga berharap agar dinding bangunan yang dicoret bisa segera dibersihkan, sehingga tidak mengganggu pemandangan saat menuju kota Cilacap. Saya nyuruh tidak tahu, orang saya lewat, minta saja. Ini sejak kapan Pak ini ada, Pak? Ini sudah lama, tapi sering dicoret. Ya kadang sudah di-set ya, itu nanti ada lagi, sudah di-set ada lagi, itu begitu terus. Kalau warga sini ya, kalau benar-benar tahu ya ditegur, tapi memang tidak tahu gitu loh. Yang rata-rata ini. Nah, harapannya ya, minta dipersihkan, biar kelihatannya rapi, bersih. Sementara itu, untuk gerbang lain milik Pemkap Cilacap yang berada di perbatasan kebumen, Banyumas dan Jawa Barat, disperkimta Cilacap rutin melakukan pemeliharaan dan perbaikan setiap tahunnya.